Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan riski yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Likie. Tindakan cepat itu masih membuat orang tercengang. Orang-orang tidak dapat bereaksi sebelum siswa itu sendiri tergeletak di genangan darahnya sendiri. Banyak yang mengira Likie bersikap sombong sebelumnya dengan mengatakan bahwa murid itu tidak mampu menghentikan satu gerakan pun darinya. Sayangnya, dia membuktikan dirinya dalam sekejap mata dan menghilangkan semua keraguan. Sang murid sendiri tidak tahu bagaimana ia kalah begitu cepat. Ia bangga dengan pertahanannya yang terdiri dari perisai dan baju besi berapi-api. Faktanya, seseorang yang berada di alam yang lebih tinggi seharusnya tidak dapat menerobos dengan satu gerakan, terutama Likie yang lebih lemah. Dia menyerang dengan tergesa-gesa untuk mengejutkan Likie dan memberikan pukulan mematikan. Dia tidak pernah menyangka akan kalah dengan cara seperti ini. Menurut perhitungannya, hasil terburuk yang mungkin terjadi adalah Likie dapat menghindari gerakannya. Sayangnya, satu gerakan Likie menghancurkan kepercayaan dirinya dan tulang-tulangnya. Hanya keputus asaan dan kebingungan yang tersisa. Likie masih berdiri dengan pose dan posisi yang sama. Seolah-olah dia tidak bergerak sama sekali dan masih berhasil mengalahkan siswa ini. Beberapa orang bersiap karena terkejut, bukan karena kekuatannya yang luar biasa, tetapi karena sifat jahatnya. Kejanggalan konvensional dan akal sehat tidak berlaku padanya. Ah, begitu murid itu sadar kembali, ia merasakan gelombang rasa sakit yang menyiksa. Ia akan menggeliat di tanah jika ia bisa bergerak. Kau telah kalah, haruskah aku membebaskanmu dari penderitaan ini sekarang? Likie tersenyum pada murid itu. Siswa yang mengerang itu menjadi takut. Bahkan serangga ingin hidup selama mungkin, terutama dia. Kakak senior Li, selamat ya. Dia tidak lagi peduli dan berteriak karena kematian sudah dekat. Kakak senior Li, kerumunan menjadi bingung. Tidak seorang pun akan bisa menyelamatkanmu hari ini. Likie terkekeh. Kakak senior Li, kakak senior Li, murid itu berteriak, setiap kali lebih keras dari sebelumnya. Cukup, tidak ada gunanya membunuhnya. Rekan Daois Li, berhenti di sini. Sebuah suara keras menjawab. Semua orang mengikuti arah suara itu dan melihat seorang pemuda berdiri di kejauhan, salah satu dari lima pahlawan dualitas, pedang petir bermata dingin Li Xiangkuan. Kebanyakan orang secara alami mengenalinya karena dia cukup terkenal di metropolis sebagai seorang jenius yang luar biasa. Li Xiangkuan ada di sini. Permen karet yang lain. Beberapa orang di antara kerumunan, terutama orang-orang tua, segera memahami situasi. Hanya seorang antek. Komentar seorang jagoan. Siswa lumpuh ini jelas berada di bawah perintah Li Xiangkuan. Ini adalah jebakan yang ditujukan pada Li Kie sejak awal. Beberapa pemuda berpikir bahwa mereka tidak ikut serta adalah hal yang baik. Mereka akan menjadi pion bagi Li Xiangkuan. Musuh sudah ada di sana. Seorang siswa dari duality tidak menganggap hal ini mengejutkan karena keduanya pernah berselisih di akademi sebelumnya. Berhenti. Seolah-olah kaulah yang berkuasa di sini. Li Kie melirik Li Xiangkuan dan tersenyum, tidak menunjukkan wajah apapun kepada pria itu di depan umum. Selain kekuatan dan bakatnya, hanya klannya saja yang dihormati di metropolis, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa 80% jenderal di Fajra memiliki hubungan dengan klannya. Ayahnya adalah panglima besar yang bertanggung jawab atas militer. Klan tersebut telah berakar di Tanah Suci. Selama jutaan tahun dengan pengaruh yang besar. Saat ini, Li Kie tidak peduli padanya maupun klannya. Li Kie, Tanah Suci dipenuhi dengan harimau yang bersembunyi dan naga yang tersembunyi. Selalu ada puncak yang lebih tinggi. Satu langkah saja yang salah dan kau akan menyesalinya. Li Xiangkuan berkata dengan dingin. Ini adalah ancaman nyata terhadap Li Kie. Yang lain saling bertukar pandangan. Kata-kata ini terdengar sombong tetapi memang benar adanya. Hanya sedikit yang berani menentang Li, bahkan negara atau sekte. Di sisi lain, Li Kie sendirian. Sudah selesai, saya akan memulainya. Li Kie menguap, tampak sangat bosan. Kau, Xiangkuan memerah. Saya pikir ancamannya seharusnya mendapat reaksi, setidaknya sedikit keraguan. Sayangnya, Li Kie tidak memberikan kepuasan. Kakak senior, selamat tinggal padaku. Teriak siswa itu, Li Xiangkuan terjebak dalam kesulitan. Murid itu adalah anteknya, jadi dia tidak bisa meninggalkannya di depan semua orang. Kalau tidak, siapa yang mau bekerja untuknya nanti? Li Kie, jika kau tidak melepaskannya, kau akan membuat Akademi Dualitas, Dinasti Fajra, dan Klan Li Kumarah. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, langsung menyeret beberapa kekuatan besar ke dalam kekacauan ini. Jika Li Kie menolak, dia akan mengambil sikap publik terhadap kekuatan besar ini. Retak, Li Kie menghentakkan kakinya dan menghancurkan kepala muridnya sebelum Li Xiangkuan sempat menyelesaikan ucapannya. Siswa tersebut tidak memiliki kesempatan untuk berteriak atau meminta pertolongan. Jalanan menjadi sunyi, semua mata berbicara pada Li Xiangkuan. Ini adalah serangan langsung terhadap dirinya dan klannya, provokasi yang tak terelakkan. Ekspresinya jadi tak sedap dipandang, matanya memancarkan niat membunuh. Kalian pantas mati. Akhirnya dia berkata, mengekspresikan kebenciannya sepenuhnya. Banyak yang bergidik setelah mendengar nada muram itu. Benar sekali, dia pantas mati. Kita harus menyelamatkannya sampai hancur. Seorang pendatang baru ikut bergabung dalam merenungkannya. Orang-orang melihat seorang pemuda berbaju besi perak berjalan mendekat sambil menenteng tombak di bahunya. Dia tampak memiliki darah seperti seorang jenderal yang melangkah ke medan perang. Tombak perak kuda jantan, Zhang Yunzi. Kerumunan mengenalinya, salah satu dari lima pahlawan dualitas. Semua orang dapat melihat bahwa dia menahan diri untuk tidak secara langsung menyerang Li Kie. Orang lain yang kurang bisa mengendalikan diri pasti akan menembaki musuh. Penampilan Zhang Yunzi mengejutkan banyak orang, bukan agresifitasnya. Mereka mengerti mengapa dia ingin membunuh Li Kie. Kejadian sebelumnya terlalu memalukan, dipaksa telanjang di depan umum. Itu jelas merupakan momen paling memalukan dalam hidupnya. Itulah mengapa dia tidak ingin apa-apa lagi selain mencabik-cabik Li Kie. Kebencian ini sudah sangat dalam. Oleh karena itu, sejumlah penonton siap menyaksikan hiburan itu, siap menyoraki pihak yang kalah. Oh, bukankah teman sekelasmu punya fetis menari telanjang? Li Kie menanggapinya dengan agresif. Beberapa orang tidak dapat menahan tawa karena mereka pernah mengalaminya sendiri. Mereka menganggap hal ini tidak pantas dan harus dihentikan, sehingga menimbulkan ekspresi kedinginan. Kau, Zhang Yunzi memerah karena marah dan malu, giginya bergemeletuk keras. Pada titik ini, sedalam tulang tidak cukup untuk menggambarkan kekagumannya. Dia akan membayar berapapun untuk membalas dendam. Apa, aku bersumpah akan mencabik-cabikmu hari ini atau aku akan berhenti menjadi manusia? Teriaknya, semua orang bisa mendengar kemarahan yang tertanam dalam suaranya dan mengemakan giginya. Aku menunggu, Li Kie berbicara dengan santai. Kamu tidak akan meninggalkan tempat ini. Hari ini, tidak peduli siapa yang mendukungmu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Li Siang Kuan menambahkan dengan nada dingin. Keterikatannya dengan Li Kie tidak seserius kesetiaan Zhang Yunzi. Meskipun demikian, dia jelas ingin membunuh Li Kie. Apakah Zhang sedang bekerja sama? Beberapa orang terkejut dengan aliansi yang tidak mungkin ini. Berurusan dengan Li Kie hanya sementara, jawab seorang kultifator tua. Zhang Yunzi dan Li Siang Kuan sama-sama murid dualiti dan bagian dari lima pahlawan. Mereka tumbuh di metropolis dan sudah saling kenal sejak muda. Namun, mereka jels bukan teman. Mereka tidak memiliki konflik berarti di akademis tetapi tentu saja tidak tersedia dalam banyak isu. Lagi pula, kedua klan mereka telah bersaing selama ini. Keduanya adalah klan kuno dari Tanah Suci dan telah melayani Fajra selama beberapa generasi. Zhang memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pengadilan sipil sementara Li mengendalikan militer. Sampai batas tertentu, kedua klan ini dapat memutuskan arah Fajra. Meskipun mereka berdua bekerja untuk Fajra, mereka tidak pernah berhenti bersaing untuk mendapatkan pengaruh politik. Hal yang sama juga terjadi pada generasi muda mereka. Hari ini, momen ini menjadi langka karena mereka menganggap Li Kie sebagai duri dalam daging mereka. Oleh karena itu, menjadi keharusan untuk bekerja sama dan mengambil kepala anjingnya. Aku sudah mendengarnya berkali-kali, tetapi aku masih berdiri di sini sementara tidak ada yang tersisa dari mereka kecuali tulang belulang. Li Kie berkata dengan malas. Kamu bisa melupakan ide hari ini. Zhang Yunzi mengancam, tidak peduli berapa banyak kartu yang kamu miliki, kamu tidak akan meninggalkan tempat ini. Kepalamu adalah milikku, Li Xiangkuan menunjukkan tekadnya. Aliansi baru ini menyebabkan banyak orang beriman. Li Kie dalam masalah kali ini, seorang pemuda tertawa terbahak-bahak, dia pasti punya kesempatan untuk meninggalkan tempat ini, tetapi tidak akan mudah baginya setelah menyinggung Li dan Zhang. Ini sama saja dengan menyinggung dinasti. Dia harus hidup dengan ekor yang terselip di antara kedua kakinya atau seperti tikus yang melarikan diri. Dia harus bersembunyi selamanya dalam cangkangnya. Anak nakal benar-benar bermain api kali ini. Seorang ahli yang lebih tua mengangguk setuju. Komentar-komentar ini masuk akal. Kedua klan itu sama kuatnya dengan negara dan sekte masing-masing. Pengaruhnya dapat dilihat di seluruh tanah suci, tidak hanya terbatas pada fajra. Kita lihat saja nanti. Seseorang tidak setuju, dia telah membunuh begitu banyak orang dengan kekuatan tipu muslihatnya di pegunungan. Bukankah dia masih baik-baik saja sekarang? Itu benar. Yang lain menyuarakan persetujuan mereka. Li Kie memiliki banyak musuh atas apa yang telah dilakukannya, tetapi dia masih hidup saat ini. Lihat saja nanti, kita akan segera tahu. Seorang anggota generasi terakhir tetap waspada. Pada titik ini, keduanya kesulitan menahan diri untuk menyerang Li Kie. Mari kita mulai. Li Kie tersenyum pada musuh-musuhnya dan berkata, satu persatu atau bersama-sama. Mereka tentu saja tidak menghargai penghinaan yang ditunjukkan. Adapun banyak orang, beberapa orang terkejut, para siswa dari duality menjadi bingung. Li Xiangkuan dan Zhang Yunzi adalah dua siswa terbaik di akademi. Jadi, sampai batas tertentu, mereka mewakili kekuatan kelompok siswa. Itulah sebabnya jika Li Kie memandang rendah kedua orang ini, dia berarti memandang rendah semua murid dualitas. Li Kie terlalu sombong, apakah dia tidak melihat betapa kuatnya kedua seniornya itu. Seorang murid berkata dengan marah, bagaimana dia akan melawan mereka berdua pada saat yang sama. Biarkan dia mencoba, dia akan segera menyadari bahwa dia sedang bermain-main. Dengan orang yang salah, murid lainnya tercengang, dia pasti berpikir bahwa dia tak terkalahkan. Kakak senior Li, beri dia pelajaran. Oleh karena itu, beberapa siswa mulai berteriak. Kakak senior Zhang, potong kepala anjingnya dan tunjukkan pada semua orang yang memiliki prestise di akademi kita. Penonton yang netral tidak menunjukkan reaksi yang begitu kuat. Mereka hanya mengerutkan kening setelah mendengar tantangannya. Bisakah dia melakukan ini? Ada perbedaan alam yang besar. Zhang Yunzi dan Li Xiangkuan seharusnya berada di alam wujud yang tak terhitung banyaknya. Li Kie seharusnya adalah makhluk tercerahkan. Sialnya, bahkan jika dia berada di alam samadhi, dia tetap tidak memiliki kesempatan. Seorang ahli yang lebih ahli dalam menganalisis. Saya masih percaya pada Li Kie. Hal-hal yang terjadi di sekitarnya terlalu aneh, dia mungkin memiliki cara yang luar biasa untuk mengubah keadaan. Seorang tetua menggelengkan kepalanya. Seorang pria berpikir sejenak sebelum menjawab, Yah, dia punya kesempatan jika dia satu lawan satu. Tapi dalam skenario ini, anak-anak itu tidak bungku. Mereka adalah penerus klan mereka di masa depan. Semua orang mulai berdebat dengan pendapat yang berbeda. Sebagian besar berpikir bahwa Li Kie melebihi dirinya sendiri dengan menyarankan skenario satu lawan dua. Zhang Yunzi dan Li Xiangkuan merupakan anak ajaib yang terkenal, keuntungan mereka tidaklah kosong. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkan kami berdua? Tatapan mata Zhang Yunzi tampak tajam. Tentu saja. Li Kie menekan tubuhnya dan berkata, Lupakan saja, berkumpullah untuk menghemat waktu. Karena kamu sedang mencari kematian, kami akan membantumu mencapai tujuanmu. Li Xiangkuan berkata dengan dingin. Mereka tidak perlu bersikap sopan atau mencari-cari alasan. Keduanya melangkah maju secara bersamaan. Jika ada orang lain yang lebih lemah dari mereka, mereka tidak akan memilih untuk bekerja sama. Kemenangan saat itu akan tetap merusak reputasi mereka. Namun, Li Kie telah membuat mereka marah. Oleh karena itu, mereka tidak keberatan dengan kemenangan yang tidak terhormat. Saya harap kedua kakak senior akan mengizinkannya mewujudkan keinginannya. Banyak siswa dari duality yang misterius. Duo itu perlahan berjalan ke arah Li Kie dengan niat membunuh. Mereka jelas tidak bermaksud menahan diri. Jika mereka dapat membunuhnya dengan satu gerakan, mereka tidak akan berencana untuk menggunakan gerakan kedua. Li Kie meregangkan tubuhnya dengan malas, sama sekali tidak terlihat seperti orang yang akan melawan dua orang jenius. Baginya, ini seperti jalan-jalan biasa. Bagaimana kamu ingin mati, cepat atau menderita? Zhang Yunzi mengejek setelah keduanya mengelilinginya. Ini bukan pertanyaan yang sebenarnya karena dia akan meluangkan waktu untuk menyiksa Li Kie setelah mengalahkannya. Seringnya yang bengkok mengatakan semuanya, jelas berfantasi tentang tindakan jahat di masa depan. Kamu punya imajinasi yang kaya. Bersikaplah realistis sekarang. Li Kie menggelengkan kepalanya. Bersiap. Li Siang Kuan mencibir. Ia berpikir bahwa ketika mereka berdua bersama, tidak ada satupun generasi muda yang dapat mengalahkan mereka. Bahkan, ia yakin bisa melawan dugulan seperti ini. Kau benar-benar berpikir kami tidak bisa mengalahkanmu. Dia menoleh ke arah Li Kie. Satu gerakan saja sudah cukup. Li Kie tersenyum. Satu gerakan. Penonton merasa heran. Dia bercanda, kan? Itu tidak mungkin. Bahkan mereka yang bertaruh pada Li Kie pun merasa skeptis. Ya, satu gerakan saja tidak cukup. Seorang ketua menggelengkan kepalanya, keduanya tidak biasa mengingat sumber daya klan mereka. Harta mereka pasti luar biasa. Belum lagi rekan-rekan mereka, tidak banyak generasi sebelumnya, yang bisa mengalahkan mereka secepat itu. Apakah dia pikir dia adalah seorang yang maha kuasa? Seorang murid tertawa, dia tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Li Siang Kuan dan Zhang Yunzi menganggap ini lucu, mereka mengira mereka salah dengar. Hahaha, kau akan mengalahkan kami dengan satu gerakan. Zhang Yunzi tertawa terbahak-bahak. Hem, mungkin satu gerakannya saja agak tidak adil, terlalu kejam untuk mengirim kalian berdua ke jurang keputusasaan. Aku selalu menjadi orang yang penyanyang bahkan terhadap lawan-lawanku. Aku akan membiarkanmu berjuang sedikit. Li Kie menambahkan dengan tenang. Kerumunan itu tersenyum kecut sebagai tanggapan. Li Kie baru saja memulai debutnya yang baru-baru ini, tetapi dia jauh dari sosok penyanyang. Seseorang yang membunuh seratus ribu orang tidak ada hubungannya dengan kata, belas kasihan. Tiga jurus. Li Kie mengangkat tiga jarinya dan berkata, dua juru tulis pertama bebas, lakukan apapun yang kau inginkan dengan harta dan hukum jasamu. Juru bicara ketiga akan mengirim kalian berdua pada perjalananmu berikutnya. Li, apa menurutmu ini ikan talenan yang bisa kau buat sesuka hatimu? Teriak Li Siangkuan balik. Tidak, mataku tidak berbeda dengan orang mati. Li Kie tersenyum lembut. Kau, Siangkuan gemetar karena marah. Zhang Yunzi merasakan hal yang sama, tetapi dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada sekutunya, Saudara Li, tidak perlu berdebat dengannya. Sebaiknya kita bertindak saja. Li Siangkuan menyetujui hal ini dan menjadi tenang. Dia menatap Li Kie dengan tajam dan berkata, ku rasa membunuhmu terlalu mudah. Ini tidak akan berakhir dengan cepat. Dia juga ingin menyiksa Li Kie. Dia memutuskan untuk melakukannya. Ledakan. Dia melepaskan vitalitas dan energi sejati dari kekacauannya. Zhang Yunzi juga melakukan hal yang sama. Vitalitasnya meledak, menghasilkan gelombang. Mereka berdua siap menaklukkan Li Kie lalu menyiksanya setelahnya. Gemuruh. Energi yang mereka lepaskan menyapu area tersebut, mampu mendorong dunia menjauh. Suara petir terdengar di sekitar Li Siangkuan. Dia berfokus pada matanya dan mengubahnya menjadi dua lautan petir yang tak berujung. Mereka mulai lolos dari mata dan melayang di sekitarnya. Begitu terkumpul cukup banyak, mereka melesat ke langit seperti air terjun terbalik. Tiba-tiba ia menjadi raksasa dengan lautan petir di atasnya, mengubahnya menjadi dewa guntur. Kesucian berwujud seribu. Dia mungkin bukan yang terbaik, tetapi tetaplah seekor naga di antara manusia yang layak menjadi penerus Li. Banyak yang mulai mengujinya. Pedang petir bermata dingin, sesuai dengan gelarnya. Yang lain teringat akan gelarnya setelah melihat lautan petir. Dia tidak memiliki bakat bawaan, tetapi tetap ada sesuatu yang istimewa tentangnya. Matanya memiliki afinitas terhadap kilat sejak lahir, itu cukup langka. Seseorang yang mengenalnya berkata, Klang, klak, klak, baju zirah perak Zhang Yunzi mulai memiliki lebih banyak bagian dan pelat yang ditambahkan dengan suara keras. Fisiknya yang sebetulnya juga menjadi besar. Karena baju besinya, ia tampak seperti tembok perak yang memisahkan wilayah itu, tidak dapat dilintasi dan tidak dapat dihancurkan. Hanya dengan satu langkah saja, dia dapat menghancurkan gunung dan sungai beserta musuh-musuhnya. Keilahiannya sangat menakutkan, tidak kalah sedikitpun dari Li Xiang Kuan, baik dari aura maupun momentumnya. Keduanya tampak berimbang setelah mencapai kondisi puncaknya. Klang, Li Xiang Kuan dalam keadaan berdaya memanggil pedang panjang dan cepat menghunus bilahnya. Semua orang melihat kilatan cahaya yang terang kemudian. Seolah-olah dia sedang menghunus seberkas petir alih-alih pedang. Lengkungan petir mengalir dengan kencang, siap untuk menembus. Matanya menjadi dingin dan tajam, membuatnya tampak seperti penguasa surgawi yang tak tersentuh. Siswa lain dari duality tidak dapat menahan diri untuk tidak dipenuhi rasa kagum. Layak menjadi salah satu dari lima pahlawan. Beberapa orang merasa bangga berada di akademi yang sama. Ledakan. Pada saat yang sama, tombak perak menembus langit dan menyerupai galaksi yang dipenuhi dengan momentum dan semangat tempur yang hebat. Zhang Yunzi tampak seperti dewa perang yang turun ke alam fana, mampu melawan semua iblis dan setan. Kehadirannya sungguh mengagumkan, hanya kakak senior Zhang yang memiliki sesuatu seperti ini. Seorang murid dari duality berkata dengan kagum. Meskipun saat ini ia tidak sedang menunggangi kuda jantan, ia masih memiliki tekanan yang sama kuatnya dengan tekanan dari seekor kuda penunggang yang menyerang. Ia dapat menyapu bersih seluruh medan perang di Eid Desolaces, tanpa perlawanan. Akademi dualitas memiliki begitu banyak bakat. Seorang pakar menguji Zhang Yunzi dan Li Xiangkuan. Keduanya sebetulnya sudah berprestasi dan relatif lebih tua sebelum bergabung dengan Akademi karena latar belakang mereka yang bergengsi. Ini benar-benar menunjukkan pesona dualitas. Hanya garis keturunan seperti ini yang dapat merekrut bakat dari seluruh dunia tanpa memandang jarak yang jauh. Para siswa menyebut para siswa terbaik sebagai lima pahlawan dualitas. Ini dapat diartikan sebagai sombong dan arogan. Meskipun demikian, gelar-gelar ini diterima secara luas oleh para ahli dan ilmuwan di Tanah Suci. Hal ini disebabkan oleh sejarah akademis dan kemampuan kelima pahlawan itu sendiri. Li Kie, apakah kamu sudah siap? Zhang Yunzi menatap Li Kie, tampak mengintimidasi dan mendominasi. Hanya ini, membosankan sekali, ku rasa aku harus menahan diri agar kalian berdua bisa bertahan sampai gerakan ketiga. Li Kie berkata dengan santai. Kemarahannya keduanya kembali berkobar setelah mendengar ini. Apakah kamu masih berpikir kalau keduanya tidak cukup kuat? Seorang penonton bergumam. Mereka pasti cukup kuat untuk membunuhnya dengan satu gerakan. Dia tidak akan bisa menyombongkan diri lebih lama lagi. Seorang murid dualitas yang misterius. Beberapa orang setuju dengan ini karena dalam kondisi berkuasa, Zhang Yunzi dan Li Xiangkuan tampak tidak terkalahkan. Di sisi lain, Li Kie tidak memiliki aura dan fluktuasi energi yang berarti. Orang itu seharusnya tidak dapat bertahan dalam satu gerakan pun. Mereka benar-benar mengira bahwa keduanya membuang-buang waktu mereka dengan persiapan yang sangat keras. Satu jari saja seharusnya cukup untuk menghancurkannya. Keduanya saling bertukar pandangan. Li Xiangkuan kemudian mengancam, sekarang, kamu harus mati. Ia kemudian mengeluarkan sebuah diagram. Diagram itu membesar dan pengumuman area tersebut. Seorang ibu kota kuno dan megah muncul dari diagram tersebut. Termasuk para pejabat. Salah satu dari mereka sudah tua dan mengenakan jubah emas. Yang lainnya masih muda dan tampan dengan jubah berukir kilin. Pejabat sipil lainnya mengenakan jubah rahasia. Secara keseluruhan, para pejabat ini berbaris di dalam istana, penampilan dan usia mereka bervariasi, hanya satu yang sama, aura suci mereka. Ini tampaknya istana dewa atau makhluk abadi. Para penonton langsung terkejut. Diagram apa ini? Beberapa orang menjadi terkejut. Itu adalah diagram yang diberi nama seratus pejabat. Seorang ahli dari Fajra menjelaskan, sebuah harta karun besar yang diberikan kepada Li oleh istana. Diagram itu dibuat oleh seratus pejabat sipil hebat dari Fajra, yang meliputi kekuatan mereka. Di Fajra, pejabat sipil bukanlah pemuda yang lemah. Kenyataannya, pejabat yang berpangkat tinggi sama kuatnya dengan para tetua atau bahkan leluhur dari sekte tersebut. Seratus orang bekerja sama untuk menciptakan hadiah ini bagi Li. Hanya klan ini yang memiliki prestise dan status yang cukup untuk kehormatan besar ini. Li Siangkuan tampak seperti pemimpin para pejabat ini saat ditelan oleh fenomena visual ini. Dia berada di bawah satu orang tetapi di atas segalanya. Zhang Yunzi tidak ingin ketinggalan dan mengeluarkan harta karun berupa tombak baja. Aktifkan. Sebuah fenomena visual dari pasukan kavaleri besar muncul. Sejuta pasukan muncul di belakangnya, memiliki darah yang banyak dan pengalaman pertempuran yang hebat. Ia berdiri di depan, tampak seperti panglima dewa yang siap memimpin mereka berperang dan menaklukkan semua musuh. Hanya dengan satu lambayan tangan, sebuah negara dapat hancur. Apa harta karun ini? Banyak orang menggigil setelah merasakan aura ganas harta karun ini. Kavaleri Halbert, harta karun yang sering digunakan fajra saat itu untuk pertempuran. Setelah mengambil Ali, ekspedisi tidak sering dilakukan sehingga mereka memberikannya kepada Zhang sebagai hadiah atas kontribusi mereka. Seorang ahli menjelaskan, semua orang melihat perbedaan mencolok antara kedua orang jenius ini. Li Xiangkuan bertanggung jawab atas pejabat sipil sementara Zhang Yunzi yang memimpin pasukan besar. Bukankah ini kebalikannya? Seseorang berkata, mereka bertukar peran. Banyak orang yang sependapat dengan pemikiran ini. Li Xiangkuan berasal dari klan militer dengan banyak jenderal. Ayahnya adalah panglima besar saat ini. Adapun Zhang Yunzi, ia berasal dari keluarga sipil yang memiliki akar kuat di ibu kota. Ayahnya adalah kancelir agung, yang bertanggung jawab atas pejabat pengadilan. Generasi kedua tampaknya telah bertukar peran. Li Xiangkuan tampak seperti pejabat yang sempurna sementara Zhang Yunzi memiliki sikap seperti seorang jenderal. Putra panglima besar ingin bekerja di pengadilan dan putra kancelir agung ingin menjadi jenderal. Aneh sekali, komentar lainnya. Mungkin klan-klan itu juga menginginkan ini. Seorang tetua berspekulasi dengan ekspresi serius, keluarga Li ingin memperluas jangkauan mereka, begitu pula dengan keluarga Zhang. Orang-orang tidak bisa tidak setuju dengan logika ini. Kedua klan telah lama bertahan di wilayah kekuasaan mereka masing-masing. Mungkin mulai dari generasi ini, mereka ingin memperluas pengaruh mereka. Li Qiye, apakah kamu siap? Kalau tidak, kami akan mulai lebih dulu. Li Xiangkuan berkata dengan dingin. Mereka tentu saja membenci Li Qiye tetapi karena mereka berasal dari klan bergengsi, mereka tidak dapat menyerang tanpa peringatan dalam duel resmi. Keluarkan senjatamu. Li Xiangkuan menatap Li Qiye dengan kilatan petir di matanya. Tidak ada yang berani meremehkan kekuatan dewa petir ini. Semua mata menyatakan pada Li Qiye yang telah melakukan banyak keajaiban sebelumnya. Mereka ingin melihat apa yang bisa dia lakukan terhadap kedua musuh besar ini. Apakah ada harta karun yang dapat membalikkan keadaan agar menguntungkannya? Harta karun apa yang dimilikinya? Tidakkah tikus bulu menyukainya? Mungkin apapun benda itu, itu akan cukup untuk menentukan pertempuran ini. Seorang komentator berkomentar pelan. Tatapan mata ke arahnya semakin panas karena penasaran. Mereka ingin melihat hadiah dari tikus. Harta karun yang menakjubkan mungkin tidak dapat digunakan saat ini karena butuh waktu untuk melatih dan membiasakan diri. Seorang ahli yang lebih tua menggelengkan kepalanya. Meski begitu, antusiasme banyak orang tidak berkurang. Li Qiye tersenyum dan berkata, Aku sudah terbiasa dengan benda ini, jadi mari kita gunakan. Dia mengetuk bila pedang yang tergantung di pinggangnya lalu mengeluarkannya. Benda itu tidak memancarkan energi pedang atau angin kencang yang mengerikan. Benda itu tampak seperti pedang. Biasa, sama sekali tidak berharga. Bukankah dia menggunakan ini untuk menebang kayu? Seseorang yang berada di pegunungan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Menebang kayu. Banyak yang terkejut. Mereka mengira dia akan mengambil artefak yang menakjubkan, bukan alat sehari-hari seperti ini. Ya, aku melihat menebas miriat bis dengan pedang itu. Ucapkan selamat berbicara pertama kali dengan percaya diri. Bahkan, orang-orang langsung percaya padanya. Pedang ini sama sekali tidak tampak istimewa. Penggunaannya untuk menebang kayu bukanlah hal yang mengejutkan. Bukankah ini terlalu berlebihan? Dia benar-benar meremehkan musuh-musuhnya. Seorang petualang manusia. Dia hanya bosan hidup. Seorang murid dari duality yang merupakan penggemar duo itu mengernyit. Ekspresi Zhang Yunzi dan Li Xiangkuan berubah drastis. Li Kie tidak mengeluarkan harta karun dan hanya menggunakan pedang biasa ini untuk melawan mereka. Ini penghinaan terhadap terang-terangan. Kau ingin menggunakan benda itu untuk melawan artefak kita? Teriak Zhang Yunzi. Lebih dari cukup. Li Kie mengangkat bahu. Yunzi menjadi marah setelah mendengar tanggapan ini. Kita lihat saja nanti. Kalau begitu, mari kita mulai. Jika tatapan matanya bisa membunuh, tatapan mata Li Xiangkuan saat ini akan mencabik-cabik Li Kie. Tentu saja, Li Kie dengan santai mengarahkan pedangnya ke arah keduanya. Apakah ini sebuah teknik? Kerumunan itu tercengang. Menggunakan pedang ini adalah satu hal. Saat ini, dia tidak repot-repot memasang kuda-kuda sungguhan. Baginya, ini lebih seperti lelucon daripada duel. Tunggu sebentar, itu sword point. Seorang siswa duality tersadar dan menyadari sesuatu yang aneh. Kau benar, temannya mengamati lebih dekat dan memastikan teknik pedang yang ditinggalkan kaisar pedang di akademimu. Pakar lain menjauh ikut berbicara. Ya, itulah pendiriannya. Seorang pakar yang pernah mengunjungi duality sebelumnya berkata dengan yakin. Banyak orang yang pernah menonton sword point sebelumnya dan mencoba memahaminya dengan meniru gerakannya. Sayangnya, mereka hanya bisa meniru gerakan luarnya saja, tidak lebih. Li Kie baru saja membuat duel ini jauh lebih menarik bagi para penonton. Jadi dia tahu bagaimana cara menggunakannya. Diskusi pun bermunculan. Tidak mungkin. Reaksi pertama adalah penolakan. Saya belum pernah mendengar ada orang yang benar-benar memahami teknik ini dalam sejarah. Mungkin hanya penguasa tertinggi atau pendekar pedang yang terampil. Seorang junior seperti dia belum pernah memulai jalur pedang, apalagi mencoba memahaminya. Ya, jurus ini adalah inti dari ilmu pedang. Hanya pengguna pedang bijak yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk mempelajari apa yang memiliki kesempatan itu. Kata seorang ahli, para penjelajah papan atas di sini telah meneliti kursus ini. Mereka tahu bahwa seseorang harus memiliki prestasi tinggi dalam dao ini sebelum mencoba mempelajarinya. Li Kie tidak memenuhi persyaratan ini. Menggunakan pedang pemotong kayu untuk melakukan teknik pedang. Itu salah kepalanya. Seseorang tertawa, tidak masuk akal dan tidak masuk akal untuk menggunakan pedang jelek hanya untuk melakukan teknik pedang yang mendalam. Aku akan memakan batu itu jika dia bisa menggunakannya. Seorang murid duality ejek. Sayang sekali kamu tidak akan punya kesempatan. Teman-temanku tertawa terbahak-bahak. Mereka mengira Li Kie hanya ingin meniru jurus tersebut dan tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Jangan menyakiti lagi. Zhang Yunzi dan Li Siangkuan juga tidak mempercayainya. Ayo berangkat. Teriak mereka serentak, gemuruh. Beberapa pertempuran dari pasukan besar berkumpul pada Zhang Yunzi saat dia berteriak, hancurkan. Dia menusukkan tombaknya ke bawah. Itu tidak hanya mencakup kekuatan tetapi juga kekuatan pasukan yang besar. Berniat mengiringi lintasan tombak itu. Tampak seperti galaksi perak yang turun. Sinar tajam yang tak terhitung jumlahnya ingin dimiliki oleh Li Kie. Li Siangkuan juga berteriak. Para pejabat di belakangnya juga berteriak dan menyerangnya dengan kekuatan mereka. Banyak rune menyatu dengan lautan cahayanya. Klang. Dia menusukkan pedangnya ke depan dengan kecepatan lebih cepat dari kilat. Waktunya berhenti. Bahkan kultifator yang paling gesit pun akan dipaksa lebih lambat dari tusukan pedang ini. Pedang ini memiliki kecepatan dan berkat para pejabat. Kemampuan yang mereka teliti pada intinya memungkinkannya menembus langit dan bumi. Tidak ada yang bisa menghentikan ketajamannya. Dia mengarahkannya langsung ke tenggorokan Li Kie. Tidak mungkin untuk menghindar pikir banyak orang. Sementara itu, Li Kie masih memiliki pose yang sama terhadap serangan yang datang. Hindari. Seorang petualang berteriak dengan cemas. Tidak ingin melihat orang itu mati. Li Kie tampak kebingungan karena kecepatan tusukan pedangnya. Dia pasti takut atau tidak bisa bereaksi cukup cepat. Itulah sebabnya dia tampak membeku di mata para penonton. Pedang dan tombak itu menembus tubuh Li Kie dan menyalipnya di tempat itu. Sudah berakhir, beberapa penonton tercengang melihat pemandangan ini. Hampir semua orang berasumsi bahwa Li Kie masih memiliki, paling tidak, metode yang menantang surga. Dia akan mampu melawan keduanya untuk sementara waktu. Beberapa orang mengira bahwa dia benar-benar akan menang. Mereka tidak menyangka akan melihat mati dengan cara seperti ini. Bukankah ini terlalu berkepala harimau dan berwujud ular? Akhirnya dimulaikan, permen yang lain, tercengang. Karena sikap Li Kie yang tak terkendali sebelumnya, mereka mengira dia akan melakukan sesuatu yang mengejutkan. Saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil risiko sedetik pun. Benar-benar lelucon, dia membuang-buang waktu kita. Aku akan pergi jauh-jauh hari daripada menunggu. Seorang pakar mengeluh di bagian akhir. Membual itu tidak ada gunanya, yang penting hanya keterampilan. Seorang siswa dualiti yang menakjubkan, menurutku dia bisa melakukan sesuatu yang mengesankan, tetapi orang itu hanya menuliskannya di atas kertas. Sekarang, dia menyianyiakan hidupnya dengan cara yang memalkan. Penonton menjadi sangat kecewa. Sebagian menggelengkan kepala sementara yang lain mulai menggumpal. Sebenarnya, meski mereka gembira dengan kemenangan mereka, mereka merasa sedikit kecewa. Li Kie meninggal terlalu cepat, hasil ini agak menguntungkan bagi orang itu. Sayangnya, mereka tiba-tiba menyadari sesuatu. Meskipun senjata mereka menusuk leher dan tubuh Li Kie, mereka tidak merasakan kontak sama sekali. Tunggu, mereka tidak membunuh Li Kie, mereka bahkan tidak menyentuhnya sama sekali. Seorang tetua dari sekte besar menyadari ada sesuatu yang tak beres. Benar, tidak ada darah sama sekali, mereka tidak menyentuhnya. Pakar Anda melihatnya secara jelas. Semua orang mulai memperhatikan. Memang, pedang dan tombak itu jelas menusuk tubuhnya, tetapi tidak ada setetes darah pun yang tumpah. Selain itu, Li Kie masih mempertahankan pose yang sama. Apa yang terjadi? Apakah ini ilusi? Kata seorang pakar. Tidak, dia benar-benar berdiri di sana, itu bukan ilusi. Seorang leluhur yang kuat menggelengkan kepalanya. Keduanya menjadi terkejut. Pada saat ini, mereka mengira itu hanya bayangan Li Kie, tubuh aslinya pasti telah melarikan diri. Mereka mengaktifkan tatapan mereka di katedral hanya untuk menemukan bahwa Li Kie benar-benar ada di sana. Giliranku, Li Kie tersenyum malas. Tampaknya menegaskan bahwa Li Kie adalah makhluk nyata. Itu bukan ilusi atau gambaran. Palsu. Itu tampak sangat aneh karena Li Kie tidak bereaksi apapun meskipun ditusuk oleh pedang dan tombak. Zhang Yunzi dan Li Xiangkuan bereaksi cepat dengan menarik senjata mereka untuk upaya bertahan hidup. Sayang, sudah terlambat. Li Kie sudah melancarkan gerakannya. Dia dengan santai mendorong pedangnya ke depan, tanpa memerlukan tenaga apapun. Hancurkan. Li Xiangkuan meraung dengan marah. Pedang di tangannya melepaskan ular petir sebelum menuju ke arah pedang Li Kie. Zhang Yunzi juga berteriak sambil membawa tombaknya untuk menciptakan tembok pertahanan perak. Hal itu tidak menjadi masalah. Kilatan petir yang deras dan dinding yang kokoh tidak dapat menghentikan pedang itu untuk bergerak maju. Ini adalah pemandangan yang aneh. Pedang itu menembus ruang dan waktu. Rupanya pedang itu menargetkan gerakan Li Xiangkuan dan Zhang Yunzi selanjutnya, bukan gerakan mereka saat ini. Pada saat berikutnya, entah bagaimana keduanya menunjukkan titik lemah mereka pada pedang Li Kie. Mencoba bersantai itu berhasil mengenai dada kiri mereka. Kumpulkan. Baju zirah Zhang Yunzi tidak berarti apa-apa, begitu pula dengan penghalang petir milik Li Xiangkuan. Pedang itu mengabaikan semua pertahanan dan serangan balasan, mampu melewatinya dan mengenai sasaran. Rasanya seolah-olah pedang itu berasal dari dimensi ruang waktu yang berbeda. Li Kie menarik pedangnya ke belakang saat darah menyembur keluar dari dada musuhnya yang menganga. Lukanya sangat mengerikan. Keduanya tampak seperti tersambar petir saat mereka terhuyung mundur. Sementara itu, orang-orang menjadi tercengang. Mereka melihat tindakan Li Kie dengan jelas, dia hanya mengangkat pedangnya dan dengan lembut mendorongnya ke depan. Menghentikan serangan semudah mungkin, bahkan bagi orang bodoh, terutama Zhang Yunzi dan Li Xiangkuan yang sepenuhnya siap. Kejelasan dan kesederhanaan dorongan tersebut membuatnya semakin membingungkan. Orang-orang tidak tahu bagaimana Li Kie berhasil menyambung. Apa ini? Tanya seorang junior. Pertanyaan ini muncul di benak setiap orang. Para leluhur sendiri tidak dapat memberikan penjelasan setelah melihat kejadian ini. Sihir. Ini adalah misteri ilmu pedang. Namun, seorang guru yang cakap menatap tajam ke arah junior ini dan mengungkapkannya. Orang-orang kemudian mengetahui bahwa ini berkaitan dengan jalan kaisar pedang. Sayangnya, mereka tidak memahaminya sedikitpun. Aku tidak menyadari apapun, sepertinya aku telah membuang-buang waktu puluhan tahun untuk mempelajari ilmu pedang. Seorang ahli pedang pendekar tersenyum kecut. Mereka mengerti bahwa itu bukan suatu kebetulan. Li Kie telah menemukan ilmu pedang yang ditinggalkan oleh kaisar pedang. Hmm, begini. Seorang pria besar yang tercerahkan berkata, Saya tidak melihatnya dengan jelas tetapi dorongan itu melampaui waktu dan ruang, Tidak yakin apakah ini benar-benar terjadi, itu hanya memberikan sensasi itu. Itu akan menjelaskan mengapa Li Kie tidak terluka oleh serangan itu. Jadi kedalaman teknik ini berada di posisi luar itu. Dia tidak sepenuhnya yakin, tetapi paling tidak, Dia memperhatikan petunjuk-petunjuk halus, tidak seperti orang lain. Semuanya aneh, menggunakan pedang penebang kayu untuk teknik pedang yang hebat. Penonton lainnya menambahkan, dia benar-benar mengerti SWOT POINT. Sementara itu, para siswa duality tidak dapat mempercayainya. Beberapa orang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mempelajarinya tetapi tidak ada kemajuan yang sama sekali. Beberapa waktu lalu, mereka bahkan mengolok-oloknya karena meniru gaya tersebut agar terlihat keren. Sekarang, dia dengan jelas membuktikan bahwa mereka salah. SWOT POINT Yang Ling sendiri tercengang, Li Kie pernah menawarkan dirinya untuk mengajarinya SWOT POINT sebelumnya. Tetapi dia malah memilih jasa hukum yang ditinggalkan oleh duality master. Murid-murid lainnya menjadi tidak nyaman. Sementara usaha mereka sia-sia, Li Kie hanya perlu melihatnya sekali sebelum mempelajarinya. Karena presiden historisnya, beberapa siswa berpikir mustahil untuk benar-benar mempelajari teknik tersebut. Hari ini, Li Kie menampilkan teknik yang tak terlihat di hadapan orang banyak. Menurutku tidak ada metode yang lebih aneh menggunakan pedang sebagai teknik pedang. Seorang ahli bergumam merasa sedikit bingung. Tekniknya sendiri cukup aneh beserta fenomena yang dihasilkannya. Belum lagi para ahli biasa, bahkan pendekar pedang papan atas yang hadir pun tidak mengetahuinya. Langkah selanjutnya adalah menusuk dada kananmu. Li Kie mengarahkan pedangnya dengan lancar untuk membuang tetesan darahnya. Kerumunan itu tidak lagi memiliki ejekan atau celaan untuk ditujukan kepadanya. Mereka mengira bahwa ia lebih-lebihkan dirinya sendiri saat melawan dua orang jenius dengan pedang itu. Saat ini, senjatanya tidak lagi penting, entah itu pedang biasa atau pedang pamungkas. Hanya kata-katanya saja yang membuat mereka berdiri, membuat mereka sulit bernapas. Mereka tidak berpikir bahwa dia sombong karena mengemukakan tiga gerakan sebelumnya setelah pertukaran pertama. Sikap dan keyakinan mereka berubah total sebagai hasilnya. Zhang Yunzi dan Li Xiangkuan merasakan hal yang sama. Awalnya, mereka mengira bahwa dia terang-terangan menghina mereka dengan membiarkan mereka bertarung hingga tiga gerakan. Sekarang, rasa lembut dan takut muncul di benak mereka. Takut, ini adalah emosi baru bagi mereka. Mereka mengira kematian masih jauh, tidak ada yang berani membunuh mereka sejak awal. Celakanya, mereka tiba-tiba merasakan bayangan yang mengjulang di atas mereka, mungkin bayangan dewa kematian. Meskipun mereka telah mengoleskan salep pada luka, rasa sakit menyelimuti mereka setelah mendengar kata-katanya. Langkah selanjutnya, mulai. Li Qiye tersenyum dan dengan tenang mengarahkan pedangnya sebelum menunjuk keduanya. Tak ada yang berani meremehkan posisinya saat ini karena mereka menyaksikan dengan napas tertahan. Duo ini juga memiliki ekspresi serius. Teknik baru, mungkin, para penonton tiba-tiba menjadi bersemangat, menunggu pertunjukan hebat berikutnya dari Li Qiye. Mungkin seni tertinggi dari Duality Master. Dia melihat semua prestasi hukum tertinggi di puncak saat itu. Seorang siswa menyarankan, ya, kau benar, dia memang melihatnya. Yang lain mengingat apa yang terjadi hari itu. Orang-orang juga mengolok-oloknya karena mengatakan bahwa dia memahami warisan Duality Master. Mungkin dia benar-benar mengatakan kebenaran tetapi mereka menolak mempercayainya. Tidak, kuharap dia bisa menggunakan slot poin lagi. Kata seorang pendekar pedang. Pengguna pedang dao lainnya juga mengharapkan hal yang sama, terutama para leluhur yang telah menghabiskan terlalu banyak waktu di jalur ini. Mereka ingin melihat beberapa petunjuk untuk pemahaman. Sebelumnya, keduanya tampak memiliki darah karena rasa percaya diri mereka. Kini, momentum itu sudah tidak ada lagi. Mereka saling menatap dan akhirnya menyusun rencana baru. Aktifkan. Zhang Yunzi memanggil harta karun dan memakainya. Jubah besi ini tampaknya terbuat dari tornado. Penipuan terjadi setelah ia mengenakannya. Badai dahsyat tiba-tiba muncul dan menghancurkan daerah sekitar. Ia menjadi putra badai yang mampu menggunakan kekuatan penghancur ini. Kerumunan itu buru-buru mundur agar tidak terseret. Omni Carapes, harta karun Zhang yang terkenal. Seorang ahli mengenali artefak itu. Itu adalah alat pertahanan ajaib. Saat menggunakannya, tak seorang pun akan bisa mendekat. Penyerang manapun akan terhempas oleh tornado itu terlepas dari. Sudut datangnya, maka dari itu dinamakan demikian. Li Xiangkuan mengeluarkan sebuah botol dan sedikit mikrofonnya, melepaskan tsunami yang dahsyat. Udara biru itu menenggelamkan langit bersama penggunanya. Ia kemudian menghilang ke lautan ini, tidak seorang pun dapat melihat ujung lautan ini atau posisinya. Botol pemanggil pasang surut. Seorang tetua melihat, inilah kekuatan sebenarnya dari klan besar. Para junior ini memiliki harta karun yang sangat kuat dalam kepemilikannya. Di sekte lain, hanya para tetua yang akan memilikinya. Tidercaler diciptakan oleh penguasa surgawi yang kuat. Kebanyakan pemuda tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan artefak tingkat ini. Ini adalah pertunjukan sumber daya Li. Yang defensif dan yang mengelap. Para penonton saling bertukar pandangan setelah melihat ini. Kali ini, duo itu meninggalkan penyerangan dan fokus pada pertahanan. Mereka jelas kehilangan kepercayaan diri setelah upaya terakhirnya dan memilih rute yang paling aman. Mereka takut, seorang ahli dapat membaca pikiran mereka. Tidak, ini hanya strategi yang berbeda. Seorang siswa yang merupakan penggemar keduanya langsung berbalik. Sayangnya, kata-katanya kurang meyakinkan. Kami siap menerima seranganmu. Suara Li Siang Kuan menyapa dari lautan. Ini memang metode tingkat tinggi. Seseorang akan kesulitan menemukan di lautan ini, terutama menyerang pada posisi yang tepat. Perhatian kembali diucapkan pada Li Kie. Semua orang menunggu langkah selanjutnya. Li Siang Kuan memiliki lautan sebagai kekuatan pemisah. Gaya Zhang Yunzi lebih langsung, jubahnya dapat menghentikan semua pelanggaran dalam radius seribu mil. Bisakah satu gerakan menghancurkan karapas dan botolnya? Seorang petualang bertanya. Kedua harta karun ini sangat mengesankan. Seorang pakar cerdas menjawab, mereka berasal dari penguasa surgawi yang perkasa. Ini tidak akan mudah. Jangan terlalu yakin. Seorang rekan menjawab, kami sedang membicarakan Li Kie. Yang lain tidak bisa, tapi dia memutuskan. Tidak seorang pun dapat membantah ini setelah menyaksikan sendiri sifat jahat Li Kie selama duel ini. Li Kie menarik perhatian semua penonton. Sementara itu, Li Xiang Kuan dan Zhang Yunzi bersiap dengan pertahanan terkuat mereka. Salah satunya adalah tornado yang dahsyat, sementara yang lainnya adalah lautan tak terbatas yang memisahkan wilayah. Coba ini. Li Kie tersenyum santai dan mengangkat pedangnya lagi. Penonton dipenuhi dengan rasa penasaran dan kegembiraan, terutama para pendekar pedang. Mata mereka terbuka lebar, tidak ingin melewatkan detail sekecil apapun. Dia lalu dengan lembut mendorong pedang itu ke depan. Ujung pedang lagi, teriak seorang penonton. Ini akan menjadi yang kedua kalinya mereka melihat teknik SWAT Emperor yang tak tertandingi. Benar, mata pendekar pedang itu mulai melengkung ke depan, ingin mengingat tindakannya. Mereka ingin memahami misteri teknik ini. Di Tanah Suci atau bahkan seluruh wilayah selatan Raja Barat, sebagian besar telah mendengar tentang SWAT POIN dan mengetahui posisi dan posenya. Sayangnya, berapa banyak yang benar-benar memahaminya. Itulah mengapa para pengguna pedang di sini tidak ingin melewatkan kesempatan untuk memamerkan teknik ini. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika mereka berusaha semaksimal mungkin mengamati Li Kie, mereka mungkin dapat berhasil mempelajari teknik ini juga. Mereka menatap pedang yang bergerak itu dengan saksama. Tiba-tiba, sesuatu terlintas di benak mereka. Mereka merasakan proses pemisahan dalam lintasan dorong. Waktu mengalir dalam sekejap mata sebelum berbalik ke arah lain, tujuh tahun ke depan, lalu tujuh tahun ke belakang. Hal ini mengacaukan pikiran mereka. Baik pendekar pedang ahli maupun para leluhur merasa. Seolah-olah mereka terjebak dalam dimensi yang kacau, tidak tahu di mana mereka berada. Ah! Ah! Mereka mendengar dua teriakan dan kembali sadar, menyadari bahwa pedang Li Kie telah menembus dada kanan keduanya. Begitu Li Kie mundur, darah menyembur keluar dari kedua lubang itu. Li Siang Kuan dan Zhang Yunzi jatuh dari langit dan menghantam tanah. Jubah mereka bernoda merah. Para penonton tidak dapat bereaksi tepat waktu. Mereka masih fokus pada gerakan bila pedang yang lambat, tetapi entah bagaimana bila pedang itu berhasil melewati tornado dan lautan yang tak terbatas. Angin kencang dan jutaan mil udara tidak menjadi masalah sama sekali. Pertahanan tidak ada sebelum SWOT POINT. Mungkin pertahanan ada pada dimensi mereka saat ini, tetapi tidak pada dimensi lain. Mayoritas penonton tidak dapat memahami kedalaman teknik tersebut. Beberapa leluhur yang ahli dalam ilmu pedang menyadari satu atau dua hal. Sisanya masih diselimuti kabut. Jalan pintas spasio-temporal. Seorang leluhur menjadi emosional seolah-olah dia baru saja memahami sesuatu yang baru. Menurutku, teknik dan gerakan tidaklah penting. Lampanlah dimensi yang penting. Orang tua lain yang telah mempelajari pedang selama lebih dari satu milenium. Bisakah gerakan ini saja membuat seseorang tak terkalahkan? Seorang pemuda berkata dengan linglung. Para penonton yang tercengang merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat. Pertama, Li Xiangkuan dan Zhang Yunzi mengeluarkan teknik serangan terkuat mereka. SWOT POINT dengan mudah mengalahkannya. Saat ini, teknik itu juga dengan mudah menembus pertahanan mereka. Li Kie tidak menggunakan hukum atau teknik lain. Ujung pedang adalah satu-satunya yang ia butuhkan. Hal ini membuat orang bertanya-tanya, mungkinkah gerakan ini saja sudah cukup untuk merajalela di Eid de Solaces? Mereka mulai berfantasi tentang kemungkinan-kemungkinannya. Itulah mengapa Kaisar Pedang menonjol di antara para penguasa Dao. Seseorang berkomentar, mungkin memang begitu, itu sebabnya dia menyerahkannya ke akademisi. Kekuatannya ada di luar imajinasi kita. Pakar lain menambahkan, tidak heran mengapa hanya sedikit yang berhasil mempelajarinya dalam sejarah. Sesuatu pada level ini jelas tidak dapat dipahami. Kelompok-kelompok saling berbincang, rasa cemburu dan cemburu terlihat karena Li Kie telah mencapai sesuatu yang luar biasa. Kau tahu, aku menghabiskan setengah tahun, siang dan malam, memeras otakku atas setiap detail dan gerakan kecil dan tidak mendapatkan apapun darinya, bahkan sedikitpun kekuatan. Li Kie hanya menatapnya sekali dan langsung memahaminya, itu sangat tidak adil. Surgaku begitu kejam. Seorang siswa dualitas menatap langit dan mengungkapkan kemarahannya. Itu bukan apa-apa. Saya mulai di akademi saat berusia delapan tahun dan pergi ke sana setiap hari selama tiga puluh tahun, tidak mendapat apa-apa dari sana juga. Kata seorang siswa yang lebih tua. Jangan bandingkan dirimu dengan Li Kie. Dia mencintai surga dan mendapatkan semua yang diinginkannya, tidak ada orang lain yang selevel dengannya, salahkan saja ini pada ketidaksetaraan. Siswa lainnya tersenyum kecut. Pakar lain tidak merasakan pukulan yang sama seperti siswa lainnya. Itu karena kelompok terakhir menghabiskan begitu banyak waktu di puncak pemahaman dan tidak mendapatkan apapun sebagai balasannya, tidak seperti Li Kie. Pada saat ini, Li Xiangkuan dan Zhang Yunzi akhirnya terbangun. Mereka menutup luka mereka dan menambahkan salop. Mereka benar-benar pucat, lutut mereka gemetar. Luka ini tidak serius atau menancam jiwa. Sayangnya, hal itu membuat mereka sangat takut. Li Kie menggunakan jurus yang sama dan masih berhasil menghancurkan serangan dan pertahanan mereka. Kepercayaan diri dan harga diri mereka telah hancur. Mereka merasa tidak berdaya dan lemah, tidak mampu melawan-lawan sekuat ini. Dada kanan, seorang penonton memperhatikan luka-luka itu. Li Kie menepati janjinya dan melakukan hal itu. Li Xiangkuan dan Zhang Yunzi merasa seolah-olah mereka melihat hantu, tidak ada yang lebih aneh dari kejadian hari ini. Kultifasi Li Kie jauh lebih rendah dibandingkan mereka. Mereka tahu bahwa Li Kie memiliki metode yang menantang surga dan keberuntungan yang luar biasa. Namun, ini seharusnya tidak cukup untuk menutupi kekurangannya. Kultifasi mereka beberapa tingkat lebih tinggi darinya. Selain itu, mereka juga memiliki harta dan senjata yang kuat. Seharusnya lebih dari cukup untuk menghadapi Li Kie atau bahkan membunuhnya. Sayangnya, kenyataan menunjukkan bahwa ia hanya membutuhkan dua gerakan untuk mengalahkan mereka. Ketakutan mulai menguasai mereka, menyebabkan lutut mereka lemas. Satu langkah terakhir, hidup kalian adalah milikku. Li Kie tersenyum dan mengarahkan pedangnya ke arah dua orang pucat itu. Sikap santai dan tersenyum Li Kie kini tampak seperti malaikat maut. Mereka yang sebelumnya menahannya kini menggigil ketakutan. Mereka merasa seolah-olah pedang itu menunjuk ke jantung mereka dan dapat dengan mudah menembusnya. Rasa dingin menjalar ke tulang belakang mereka. Yang terburuk dari segalanya, menghindar adalah hal yang mustahil. Ini berarti nyawa mereka berada dalam genggamannya. Langkah terakhir, kata seorang petualang. Nada bicara Li Kie juga tenang, tidak ada tekanan dan ancaman. Meskipun demikian, para pendengar tetap terdiam. Suasana hening karena tidak ada yang meremehkan kemampuannya saat ini. Semua orang mengira dia akan mampu melakukannya. Perjuangan Li Siang Kuan dan Zhang Yunzi sia-sia. Itulah mengapa dia mengatakan mereka sudah mati sejak awal. Seorang ahli bergumam, menyadari bahwa Li Kie mengatakan kebenaran. Kedua tangan mereka yang terkepal gemetar. Dulu, komentar seperti itu akan membuat mereka marah dan ingin membunuh. Saat ini, yang tersisa hanyalah rasa takut. Mereka secara naluriah menatap pedangnya dan merasakan tusukan di hati mereka. Tusukan itu tak dapat dilakan. Bayangan kematian telah mengumumkannya. Berdengung, mereka segera berbalik dan lari menuju Cakrawala. Mereka tidak berani berpartisipasi dalam gerakan terakhir dan memilih untuk lari. Hal ini mengejutkan beberapa orang pada awalnya, tetapi sekali lagi, hal itu dapat dimengerti. Bahkan serangga pun ingin hidup, terutama para bangsawan seperti mereka yang terbiasa dengan kemewahan. Sayangnya, tidak pantas bagi anggota klan seperti mereka untuk berlari. Beberapa orang lebih memilih mati dalam pertempuran daripada melarikan diri. Yang terakhir berarti tidak akan pernah bisa mengangkat kepala mereka lagi selain mempermalukan klan mereka. Dalam kasus ini, mereka adalah penerus klan mereka masing-masing, yang mewakili kehormatan dan kejayaannya. Hal ini menunjukkan situasi. Meski demikian, kerumunan tetap diam. Mereka tidak akan bernasib lebih baik melawan seseorang yang jahat seperti Likie. Mungkin mereka akan lari setelah gerakan pertama juga. Secepatnya sampai sini, mereka tidak pernah berjalan jauh ketika seseorang muncul di hadapan mereka. Orang-orang melihat bahwa orang itu bukan yang lain adalah Likie. Entah bagaimana dia berhasil menyusul mereka. Keduanya langsung berhenti dan terhuyung mundur, aku terlalu dekat. Aku bilang tiga jurus untuk merengkuh nyawamu, jadi itu akan terjadi. Likie tersenyum sambil memainkan pedangnya. Saudara Li, kami dengan tulus menerima kekalahan kami. Anda orang yang hebat, jadi mohon bermurah hati dan maafkan pelanggaran kami. Zhang Yunzi menahan tinjunya. Kami lebih rendah dari orang berbakat sepertimu, tolong jangan merendahkan diri. Seperti kami, Li Xiangkuan melakukan hal yang sama. Keduanya menerima kekalahan mereka tetapi semua orang tahu bahwa mereka memohon belas kasihan tanpa bersikap terlalu terang-terangan. Sudah cukup sulit untuk menerima kekalahan mengingat status mereka. Tetapi aku adalah orang yang menepati janjiku. Jawab Likie. Keduanya terhuyung mundur lagi setelah mendengar ini. Saudara Li, tidak ada gunanya membunuhku, tolong tunjukkan belas kasihan. Li Xiangkuan menggertakkan giginya dan akhirnya memohon. Tolong maafkan kami. Zhang Yunzi buru-buru menambahkan. Kerumunan orang menatap Likie untuk melihat apakah dia benar-benar akan menyatukan mereka berdua. Bagaimanapun, beberapa orang akan memilih untuk tidak meningkatkan masalah. Apakah aku akan punya kesempatan untuk mengemis jika aku kalah? Likie tersenyum dan berkata, duo itu tidak memberikan respon, begitu pula dengan penonton. Semua orang langsung tahu jawabannya. Kedua orang ini tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Likie meskipun dia memohon. Mereka akan membuatnya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Saudara Li, tidak seperti itu. Zhang Yunzi tersenyum paksa, lebih buruk daripada jika dia menangis, kami tidak akan membiarkanmu pergi dengan tangan kosong. Kamu dapat menyebutkan syarat apapun yang mengharuskan kamu melupakan masalah ini. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi permintaan Anda. Li Siang Kuan menimpali. Mereka hanya ingin bertahan hidup, harga diri tidak lagi penting. Kehidupan yang dipinjam masih lebih baik daripada kematian. Banyak orang mengira ini adalah tawaran yang menggiurkan karena Li dan Zhang Kaya, jelas dua domba gemuk. Aku tidak menginginkan apapun kecuali kepalamu. Likie tetap tidak bergerak. Keduanya menjadi merah setelah mendengar ini. Li, jangan dorong. Li Siang Kuan meraung marah. Mereka menyerah dan mengemis di depan umum. Ini cukup memalukan karena mereka membuang reputasi dan kejayaan mereka. Sekarang, orang ini masih tidak mau mengampuni mereka. Rasa malu dan bersalah dengan cepat berubah menjadi kemarahan. Jangan main-main. Kalau aku bilang tiga gerakan, ya tiga gerakan. Li Kie mengabaikan kemarahan mereka dan berkata dengan datar. Li Siang Kuan dan Zhang Yunzi tidak bisa berkata apa-apa meskipun mereka marah. Saudara Li, mundurlah dulu. Li Siang Kuan menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Ini salahku, jadi klanku lebih dari sekadar ingin berteman denganmu. Ketekunan kita tidak sampai pada taraf hidup dan mati. Lebih baik punya teman daripada musuh. Di tanah suci, kamu akan menjadi harimau bersayap dengan dukungan klan kita. Zhang Yunzi buru-buru menambahkan. Keduanya bersifat fleksibel dan tunduk sepenuhnya demi kelangsungan hidup. Aku tidak butuh teman. Li Kie berkata dengan acuh tak acuh. Kerumunan saling bertukar pandangan. Komentar itu tanpa emosi dan arogan, tetapi terasa baik-baik saja jika diucapkan oleh Li Kie. Penolakan langsung berlaku pada keadaan bagi pasangan itu. Mereka telah berulang kali memohon belas kasihan tetapi tidak berhasil, dan malah semakin dipermalukan dalam prosesnya. Li Kie, kau tak akan sombong lama-lama. Bunuhlah aku hari ini dan kau tidak akan punya tempat untuk pergi di tanah suci bahkan jika kau lari ke ujung dunia. Klanku akan memburumu dan mengambil kepalamu. Zhang Yunzi melihat bahwa mengemis tidak ada gunanya dan mulai mengancamnya. Siapa bilang aku akan mencalonkan diri? Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri dan keluargamu. Li Kie tersenyum. Kau tidak akan hidup lama lagi setelah aku. Pasukan hebat kami akan memastikan bahwa kau tidak akan punya kuburan. Klan kami yang mengurus bisnis. Li Xiangkuan menimpali dengan hal yang tidak serius. Ancaman-ancaman ini akan berhasil pada yang lain karena Li dan Zhang memang berpengaruh di tanah suci. Selain itu, ancaman-ancaman ini bukanlah ancaman kosong karena kedua klan ini benar-benar akan membalas dendam. Sekte dan negara mungkin akan runtuh sebagai akibatnya. Tidak sedikit orang bertanya-tanya apakah Li Kie akan terhalang. Tidak ada gunanya. Ancaman tidak mengingatnya kalau bukan diai Kie. Seorang ahli yang mengerti, Li Kie menggelengkan kepalanya. Benar sekali. Sekarang melangkahlah ke langkah selanjutnya. Jangan buang-buang waktu lagi. Li Kie melambaikan tangannya ke arah mereka berdua seolah-olah sedang menepuk lalat. Lihat, itu Li Kie. Pakar itu mum. Li, jangan konyol. Kau tidak ingin dicabik-cabik oleh anggota klan kita. Zhang Yunzi meraung. Siapa yang tahu ini karena amarah atau ketakutan? Aku akan menunggu. Li Kie tersenyum dan mengarahkan pedangnya ke arah keduanya. Zhang Yunzi langsung berhenti berteriak. Keduanya hanya merasa takut saat melihat pedang itu. Mata mereka menyipit, pedang ini lebih menakutkan daripada sabit malaikat maut. Jika mereka dapat mengubah keputusan mereka, mereka tidak akan memilih untuk memperjuangkannya. Sayangnya, tidak ada pilihan lain. Persetan, Zhang Yunzi bangkit dan melepaskan vitalitasnya. Dia mulai membakar darah aslinya, yang menyebabkan ledakan keras. Sinar perak yang mengerikan terpancar darinya. Ra, raungan naga terdengar saat dia menyatu dengan tombaknya, naga terbang. Ia berubah menjadi seekor naga besar dan menempati wilayah udara. Naga itu melesat maju untuk memberikan pukulan dengan cakarnya yang ganas. Dia memilih untuk menggunakan teknik terkuatnya sambil membakar darah aslinya, berharap bahwa ini akan cukup untuk membalikkan keadaan. Mati, Li Xiangkuan berteriak. Klang, dia mengarahkan pedangnya ke langit dan memanggil lautan pedang petir. Dia juga membakar darah aslinya tanpa menahan diri. Darah itu menjelma menjadi api yang ganas. Suara denting logam keras bergema terus-menerus saat pedang petir menyatu membentuk pedang berdarah. Tebasan vertikal datang berikutnya, cukup untuk memisahkan berbagai alam dan menghancurkan jiwa. Upaya terakhir mereka cukup mengesankan, serangan naga perak dan tebasan vertikal. Kerumunan itu menarik napas dalam-dalam karena kekuatan serangan mereka dan pilihan mereka untuk membakar darah mereka yang sebenarnya. Meskipun demikian, ini mungkin satu-satunya jalan keluar mereka dari kesulitan yang fatal ini. Di sisi lain, Li Kie tidak mengedipkan mata dan tetap menekan pedangnya ke depan. SWOT POINT UNTUK KETIGA KALINYA Orang-orang sudah terlalu akrab dengan gerakan ini sekarang. Mereka bisa membayangkannya dengan mata tertutup. Ujung pedang itu langsung melompat keluar dari batas spasial. Kelihatannya seperti tusukan biasa tetapi para penonton merasa ngeri. Segalanya langsung terhenti. Naga itu berhenti mengaom dan pedang berdarah itu tidak lagi bergetar. Mereka tersegel dan tidak bisa bergerak sedikitpun. Begitu waktu dan ruang mulai mengalir lagi, naga dan pedang itu menghilang. Dua suara gemuruh terdengar dari mayat-mayat yang jatuh ke tanah. Zhang Yunzi dan Li Xiangkuan telah kehilangan nyawa mereka karena luka parah didahi mereka. Darah masih mengalir deras. Mereka mencoba melarikan diri dari nasib mereka yang sebenarnya pada detik terakhir tetapi pedang itu berhasil menghancurkan nasib mereka yang sebenarnya juga. Para penonton menggigil karena terkejut. Li Qiye telah menyatakan bahwa dia akan membunuh mereka setelah tiga gerakan. Swatpoint mengizinkannya untuk melakukannya. Mereka menatap mayat-mayat dingin itu dalam diam, mengingat bagaimana mereka mengucapkannya sebelumnya atas pernyataan ini. Bersambung.